Nah, jadi untuk masuk ke galur non-mosin itu, kita harus melewati terowongan yang benar-benar pas mobil. Oh Allah. Eh, mas. Drog dikit aja nih, kacau. Halo. Uuuuh, kasih orang. Menggema suaranya ya. Menggema, ya. Sutet ini. Ini lagi, kampung, dan jam sedih benar-benar bagus. Hati-hati, luar biasa. Halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semuanya vlog saya. Dan di video kali ini, saya sama Kang Irlan. Dan teman saya satu lagi, mau santai di perbatasan non-muslim ya. Iya. Bisa teman-teman lihat. Ini angin, bukan membawa udara segar. Ya. Ini angin kayak hair dryer. Kebayang nggak? Panas ya. Panas ya. Buat biasa. Makanya teman-teman yang tinggal di Indonesia harus banyak bersyukur. Di sini tuh, hawa dingin tuh bener-bener mahal. Iya nggak? Iya. Sejauh mata memandang, gersang. Nah, nanti sekitar beberapa bulan lagi. Mungkin dua atau tiga bulan lagi barulah. Satu bulan lah. Iya. Satu bulanan lagi. Kurang lebih satu bulanan lagi. Ini nanti bakal hijau, sehijau-hijaunya. Dan akan menjadi tempat wisata. Iya. Jadi tempat wisata yang menarik. Coba. Perubahannya luar biasa. Ini Kang Irlan lagi berdiri di sini. Di belakangnya itu hijau nanti. Mau saya zoom nih ya. Nah, ini ada rumput. Yang sekarang itu semuanya pada kuning. Nanti kalau musim dingin. Angin yang berhembus kayak gini. Kita nggak bakalan kuat. Kalau nggak pake jaket. Dinginnya di Padang Pasir itu ekstrim guys. Apalagi malam ya. Betul. Nah, sekarang kita mau santai di perbatasan non-muslim. Nah, yang saya nggak ngerti. Bisa teman-teman lihat nih ya. Tuh, banyak orang Arab yang santai di perbatasan non-muslim. Kalau orang ke gurun pasirnya naik mobil 4-wheel tuh ya. James sih. Wuh, itu sampai ada yang di atas sih, Rilan. Iya. Ini jauh loh. Hilir-hilir. Tuh, aslinya jauh guys. Wuh, luar biasa mataharinya ya. Ini sunset guys. Jadi kita sekarang mau masuk dulu ke jalan raya. Terus ke sana ya. Ini pelang untuk mengingatkan. Nah, ini pelang. Untuk mengingatkan. Uh, lalatnya. Kok banyak lalat? Heran ya. Lalatnya pasangan lagi. Iya, luar biasa. Lihat guys. Ini, apa namanya ini, Lilan? Pelang ya. Pelang. Pelang untuk mengingatkan. Allah, ini lalat guys. Untuk mengingatkan para non-muslim jangan sampai masuk ke tanah haram ya. Jadi kita mau masuk ke sana. Kita bawa tiker. Bukan tiker. Tersejadah. Bawa makanan. Nah, yang saya heran. Sampah ini walaupun di tengah gurun juga ada sampah gitu. Ada tempest juga. Nah, nah, nah. Kita benar-benar nekat ke padang pasir. Ke perbatasan non-muslim naik mobil sedang. Dimana pasir ini kalau sudah. Kalau bahasa Indonesia nya apa ya? Mater bannya. Terperosok itu sulit. Untuk maju lagi. Makanya bannya itu harus dikempesin dulu ya. Tapak kaki aja. Tapak kaki aja. Kelihatan ya. Saya jalan apalagi mobil. Jadi ngegasnya jangan sampai. Ban itu apa ya ngesot. Bismillahirrahmanirrahim. Saya berani bawa mobil sedang ke padang pasir karena bertiga. Coba kalau sendirian. Mau minta tolong ke siapa? Kita masukin lagi. Makanya saya kepikiran mau beli Rubicon. Tinggal nunggu. Apa namanya? Izin. Ridau dari istri. Karena beli sesuatu tuh saya gak bisa minta maaf. Gitu aja gak bisa. Tuh liat ya. Orang Arab tuh gini guys. Piknik. Cuman duduk di padang pasir. Udah bikin orang Arab naik. Memang padang pasir itu. Wah ini Arabadu. Arabadu. Bu bawa ontak. Eh kambing. Eh jalan mana nih? Cekangan dulu. Ini jangan. Jangan ini. Jangan diinjek ini urusannya mentok tuh. Iya. Nah kita sekarang. Iya. Sekarang kita masuk ke jalan raya. Banyak ini ya kotoran. Untak. Untak. Lihat Arabadu tuh sampai. Sampai bawa kontainer. Mana? Itu duduk di padang. Oh iya iya. Tapi kita gak bisa kesana guys. Lihat Arabadu ini nanti kita berhenti disana ya. Itu yang sering saya bahas di tiktok. Itu aslinya dalemannya. Interiornya mewah loh lan. Iya pasti. Ini ada jalan semulus ini. Jalannya roadway N. Jadi jalan buntu. Bahasa. Bahasa Sunda nama. Tapi ada mobil yang kesini gak ngasuk. Iya harus pakai mobil ini. Iya. Mobil sedan tuh tidak semuanya. Ini loh. Ada yang four wheel. Nih. Mau saya zoom. Orang Arab yang. Bawa. Tuh pindah kesini. Masya Allah. Jadi mereka betah di perbatasan non muslim. Oke. Sekarang. Kita lanjut jalan. Bismillah. Pas dibuka. Iya. Banyak beturan otay. Jalan sebagus ini. Jalan kutuk. Coba guys ya. Saya kirain ada ini loh. Kesana ada. Apa namanya lah. Ada lanjutannya kesana. Karena kalau menurut saya dilanjutin kesana. Untuk jalan yang ke Madinah. Nah ini. Ini ada tulang. Depan juga turun. Masya ada. Jadi untuk. Para al-kabirun. Nanti lewat kesini guys. Kita kenapa. Mau santai di tempat non muslim. Iya. Kali-kali aja kan. Hiling. Hiling ya. Lihat orang Arab. Pokoknya orang yang masuk ke belakang kesini. Masuk kesini. Berarti. Mereka mau ke padang pasir. Nah ini pada masuk ke. Area non muslim. Orang mah. Mobilnya kayak gini-gini tuh. Iya. James itu ternyata. 4 wheel. 4 wheel ya. Iya. Mobil yang sering kita pakai. Iya. City tour. Tour. Nanti kita lurus ya. Ada tulang non muslim guys. Tuh. Udah mulai banyak dong. Tuh. Lihat cancet. Lihat nanti. Coba. Iya. Heran orang Mekah banyak yang nongkrong di perbatasan non muslim. Kenapa mereka enggak nongkrongnya di tanah haram. Kalau di tanah haram misalkan kita keburu waktu sholat. Ya berarti sholatnya pahalanya seratus ribu kali lipat. Iya enggak? Ini mungkin mau santai cekak cekik gitu kan. Tuh tuh. Coba di jembatan. Oh iya. Eh. Layangan nih ya. Iya. Ada layangan di sini. Ntar dulu. Ntar dulu. Kita jembatan guys. Terang. 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 Aduh gak kelihatan. Tuh main layangan. Kita masukkan yuk. Iya lah. Sini masuk. Sini. Kita nekat guys. Masuk ke kawasan. Kalau kampirun lagi. Mobil besar. Mabut banget. Ini ya? Ini ya jalannya? Iya ini. Pelan-pelan di sini. Dur siap Dur? Iya. Siap Dur? Wah. Tapi kita ada layannya bersedang juga nih. Ini jalannya benernya ya? Hahaha. Masuk lagi ya. Oh. Asyadu. Kita salah posisinya di sini. Sebelah kanan ya Gita. Biar debunya gak kesini. Ini arah badui yang keluar dari perbatasan. Oh itu. Wah apa itu? Ladi ya. Makanan ini. Makanan. Muntah. Ini jalan kereta di depan. Depan saya jalan kereta. Pergi tangan aja di belakang kita. Itu banyak santai. Kereta di depan. Ini nanti, sekitar dua bulan lagi atau sebulan lagi. Ini bakal menghujung, sekarang aja walaupun masih gersang banyak Orang Mekah yang pada santai di calon Berarti ini nanti di asfal ya? Matinya tajam-tajam Tuh Itu kepadu ini Kalau sama kepadu itu, kita jangan macam-macam lho Iya, di hati Itu main lempar aja Itu sunset bagus banget ya Iya Mata Kok kalau di kamera kecil ya? Iya bener Di mata kita besar Kalau mau lihat besar gini kayaknya Lihat, lihat orang itu pakai mobilnya Mobil pickup semua Pickup? Iya bener Iya bener Lihat yang mau nabrak Onet Lihat 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 Gelap banget guys Nah Jadi untuk masuk ke jalur non muslim itu, kita harus melewati terowongan yang bener-bener pas mobil Lihat 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 Halo Wuh Gak sih orang Menggemas orangnya ya Menggema ya Hei orang guys Kita sampai Kalau badui guys Bismillah Kita tuh kalau lihat orang badu tuh kayaknya gimana gitu ya Wuh Dicopot Kita tuh di sana kan Lihat Wuh Pemancaran Iya Dekat cutet Wuh Luar biasa Jadi nanti untuk video makan-makannya kita lanjut di channelnya Kang Irlan ya Lihat 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 sakit perut dan buang hajat disini ya lan cari coy lan iya gak? iya, kayaknya udah tubuh kurma sekarang iya dimana lan? disini aja cari yang gak banyak berdua alhamdulillah ini sih nih eh dimana kok sekarang mah gini disini eh serius? gak ngebul? apa kurang sana ya? kalau ada orang lewat ya nah, kalau misalkan kita ke padang pasir, nemu apa namanya? rumput kayak gini itu jangan pengangguran masukin kaki ke dalam, takutnya ada ular guys iya disini aja ya kan? itu masih wih ini banyak tanaman beracun di disini disini aja ya? iya ayo dur, siap dur siap disini aja ya sana tuh ya ini durasi saya panjangkan oh gak lah udah cukup disini ayo kita keluar ayo ayo guys bismillah bagasi bukan kabin dur ini yang menarik itu sunsetnya loh luar biasa disini dur mau disini aja pinggir mobil atau gimana? atau mau disana? tapi disana ada kotoran untak disini aja ya jalur kereta cepat yang menghubungkan antara kota Mekah dan Madinah tapi anginnya ini bener-bener belum bisa dibilang nyaman sekarang ya ternyata bukan saya aja yang sampai kesini tuh banyak mobil sedan yang nekat masuk kesini ke jalur non muslim ya nah sekarang saya mau santai seperti orang Arab ya di jalur non muslim memang disini tuh suasananya agak lain memang ya gak tau kenapa banyak orang Mekah yang yang sengaja datang kesini hanya untuk santai seperti ini mereka bawa makanan termasuk kita juga bawa albek kita mau santai disini oke video lanjutannya itu ada di channelnya Kang Irland dan Abdurrahman Akam ya rohnya saya buat teman-teman yang selalu nonton video-video saya mudah-mudahan Allah mudahkan segalanya Allah panggil untuk datang ke dua Tanah Suci Mekah dan Madinah untuk menjalankan ibadah haji dan umroh jangan lupa mampir ke channel Abdurrahman Akam dan Kang Irland Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati